Intro Ya, shalom selamat pagi semuanya Suara saya kedengaran Ya, puji Tuhan Saya bersyukur hari ini kita boleh ada bersama-sama Ya, mendengarkan kebenaran firman Tuhan Saya berdoa supaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini Sungguh-sungguh tetap ada dalam perlindungan Tuhan Ada dalam kasih karunia daripada Tuhan Yesus Pagi hari ini saya akan berbicara dengan sebuah tema Berjaga-jaga dan berdoa Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi penting sekali hari-hari ini Kita berjaga-jaga, menjaga kondisi kehidupan kita Menjaga kerohanian kita tetap berkobat, tetap menyala Ya, tantangan-tantangan pergumulan di depan Bahkan ada banyak yang menubuatkan Bahkan ada mungkin ada sesuatu yang mungkin menimpa kehidupan manusia di muka bumi ini Kita tidak perlu hidup dengan berita-berita hoax Tapi kita hidup berdasarkan firman Tuhan Tetapi sebagai orang percaya kita harus bangun Siuman, berjaga-jaga Jangan kita lengah dengan kondisi kerohanian kita Ada banyak yang mengatakan jangan sampai diam-diam Terus ada sesuatu yang terjadi menimpa kita Makanya kita perlu berjaga-jaga dan berdoa Jangan kurangi jam doa kita Jangan kurangi semangat kita dalam pelayanan Jangan berhenti melayani Jangan kurangi pujian dan penyembahan kita Justru harus ditambah Harus dikobarkan kembali Semangat kita dalam pelayanan Dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 Ayat ke-13 Saya baca ayat ini bagi kita semuanya 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 Demikianlah firman Tuhan Berjaga-jagalah Berdirilah dengan Teguh dalam iman Bersikaplah sebagai laki-laki Dan tetap kuat Alkitab berkata kepada kita pada pagi hari ini Bahwa berjaga-jagalah Berdirilah dengan teguh dalam iman Bersikaplah sebagai laki-laki Dan tetap kuat Jadi Tuhan rindukan kita hari-hari ini Untuk berjaga-jagalah Jangan lemah Mari kita berdiri teguh dalam iman Dan bersikap sebagai seorang laki-laki Ya apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini Lewat pembacaan kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat ke-13 Sudah menggambarkan kepada kita bagaimana kita hidup Sungguh-sungguh berjaga-jaga Menjaga hati kita Ya tetap konsisten Menjaga hubungan kita dengan Tuhan Berjaga-jaga di dalam doa Ya Hidup di akhir zaman Dari zaman akhir hari-hari ini Diperlukan suatu hubungan yang semakin kuat dengan Tuhan Semakin intim dengan dia Kejahatan, dekadensi moral, masa sukar, krisis Ada di depan mata kita Jadi kita tidak boleh kendur dalam berdoa Kita tidak boleh mengurangi hubungan kita dengan Tuhan Tetapi justru hidup di akhir zaman Membuat kita semakin dekat sama Tuhan Tema kita tahun depan adalah Teguh dalam iman Akan dikatakan kemarin dalam rakar Pak Bimbala mengingatkan kita untuk lebih deep dalam worship Kujian dan penyembahan Hubungan kita dengan Tuhan Harus semakin meningkat Ya karena kita menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja Secara kasak di depan mata kita Ada masa sukar Perang yang berkepanjangan Bisa menimbulkan krisis Dan kedatangan Tuhan itu pasti Kita tidak tahu apakah kita ada dalam masa-masa pengengkatan hari-hari ini Saya tidak berkata ya Tetapi berdasarkan firman Allah Mari kita siap dan berjaga-jaga Kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi Tetapi sebagai orang percaya Tanggung jawab kita adalah kita berjaga-jaga Hubungan kita dengan Tuhan harus semakin meningkat Nah kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Wayu Pasal yang ke-6 Saya mau mundur sedikit di dalam kitab Wayu Pasal yang ke-6 Wahyu Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-6 disitu dikatakan Wahyu Pasal yang ke-6 Alkitab berkata kepada kita pagi hari ini Wahyu Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-6 Demikianlah firman Tuhan Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah Keempat makhluk itu berkata Secupak gandum sedinar Dan tiga cupak jelai sedinar Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu Dikatakan bahwa ketiga metri ketiga itu dibuka Maka akan terjadi krisis Ya ada masa sukar Dan mungkin akan terjadi krisis dalam ekonomi Disebabkan oleh perang yang tidak berkesudahan Meningkat kejahatan di mana-mana Alkitab berkata akan ada masa krisis yang mungkin luar biasa Secupak gandum sedinar harganya Artinya itu upah satu orang dalam satu bulan hanya bisa beli segenggam beras Ya artinya ada satu masa sulit Tetapi yang menarik adalah kita berkata Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur Artinya Orang percaya harus hidup di dalam pimpinan dan pengurapan kuasa roh kudus Alkitab berkata anggur memberi suka kita Minyak berbicara tentang pengurapan Jadi kita semuanya harus berjaga-jaga Selama roh kudus ada mengendalikan kehidupan kita Selama pelayanan kita diurapi Selama kita dipimpin oleh kuasa roh kudus Tidak ada hal yang harus kita takutkan dalam hidup ini Tetapi kita harus berjaga-jaga Menjaga hubungan kita dengan Tuhan Ya apanya yang dijaga Bapak Ibu Kita berkata bahwa kita harus menjaga iman kita Yang pertama jaga iman kita kepada Tuhan Minggu kemarin tema kita adalah Ya Kristus tak tertandingi Artinya apa? Iman kita, pengenalan kita akan Tuhan seharusnya sudah selesai Artinya tidak ada lagi keraguan akan Kristus Dia adalah Tuhan Dia adalah penguasa tunggal Dia dari saman perbakala Dari alfa dan omega Dari awal sampai akhir Yesus satu-satunya Tuhan Dan ia harus menjaga iman kita kepada Tuhan Artinya tidak mudah diombang-ambingkan oleh hal-hal yang membuat kita ragu Tetapi kita harus menjaga iman kita Nah bagaimana caranya? Dengan mendengarkan firman Tuhan Dengan selalu bersekutu Oleh sebab itu jaga hubungan kita Kalau ada yang hadir dalam sung pagi hari ini Yang mulai lemah, mulai lagi meninggalkan pelayanan Yang mendorong kita semua bangkitkan semangat kita Kobarkan iman kita kepada Tuhan Jaga semangat kita dalam pelayanan Ya tidak ada gereja yang sempurna Yang sempurna hanya Yesus Tetapi mari kita tetap jaga iman kita dalam pengajaran yang sehat Jangan terlalu banyak dengar berita-berita yang tidak membangun iman kita Tetapi kita harus memperkatakan firman Tuhan Karena iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus Jadi kita jaga iman kita sungguh-sungguh kuat Di hadapan Tuhan hari-hari ini Sehingga ketika kita harus melewati tantangan Melewati pergumulan Kita tidak jadi lemah Tetapi kita dikuatkan oleh Tuhan Ada kekuatan dari Tuhan Ada kemampuan dari Tuhan Untuk menolong kita Jadi kita yang pertama yang harus dijaga Berjaga-jaga dan berdoa Yang pertama adalah Menjaga iman kita kepada Tuhan Ya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Mungkin kita dalam kondisi kesehatan yang belum prima Ekonomi pekerjaan kita Keuangan kita mungkin lagi mengalami pasang surut Tapi iman kepada Tuhan tidak boleh luntur Pengiringan kita kepada Tuhan Tidak boleh mengurangi hubungan kita dengan Tuhan Kita harus sungguh-sungguh Lebih percaya Lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan Kobarkan iman kita Kobarkan semangat kita Baik dalam pekerjaan Sebab di marketplace itu adalah mimbar kita sebagai seorang pengusaha Sebagai seorang tariawan Sebagai dokter kah? Sebagai profesor kah? Sebagai apakah? Itu mimbar kita Sebagai hamba Tuhan Sebagai jemaat biasa Dimana Tuhan tempatkan kita itu dalam mimbar kita Kita berbicara tentang iman kita Karena hari-hari ini ada banyak orang yang mempertanyakan Siapa Tuhan dan siapa kita di depan Tuhan Disitulah kita menyampaikan kebenaran firman Allah Sehingga ketika mereka melihat iman kita Orang akan berkata bahwa yang tinggal di dalam kita adalah jauh lebih besar daripada hal-hal yang ada dalam kita Jadi yang pertama yang harus kita jaga adalah iman kita kepada Kristus Alkitab tadi berkata berjaga-jagalah Berdirilah dengan teguh dalam iman Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap buat Doa saya supaya setiap kita yang hadir pagi hari ini Sungguh-sungguh berdiri teguh di dalam Tuhan Di dalam iman Jangan mau digeser oleh apapun yang ada sekarang ini Tantangankah, pergumulankah, persoalankah, sakit-penyakit, kebutuhan hidupkah Itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Justru kondisi ini menantang kita untuk lebih kuat Lebih teguh, lebih sungguh-sungguh Lebih mengabdikan diri kepada Tuhan Ya saya beberapa kali sharing sama Nethi Saya bilang bahwa Saya diberkati dengan apa yang disampaikan Oksur waktu sharing minggu lalu Dalam satu Korintus pasal yang ke-8 Ayat 5-6 Di situ mengatakan bahwa Kita hanya menyembah satu Tuhan saja Satu Allah Yaitu Yesus Kristus Yang menciptakan segala-galanya dari awal sampai akhir Jadi iman kita kepada Tuhan sudah selesai Artinya tidak ada lagi unsur keraguan Siapa itu Kristus bagi kita Siapa itu Tuhan Dia Allah yang tidak tertandingi Dia Tuhan yang hebat Dia Kristus yang telah datang meninggalkan sorga yang belia Lahir di kandang domba Ya dia harus mati di kayu salib Tapi bangkit pada hari yang ketiga naik ke sorga Dan dia nanti akan datang sebagai raja Ya dan akan menjemput kita sebagai orang percaya Jadi kita itu sudah cukup Sudah selesai Tidak ada lagi keraguan iman kita kepada Kristus Jadi kita harus bersikap sebagai laki-laki Ya dan tetap kuat Laki-laki itu kuat Laki-laki itu ya harus tampil Dia harus mempertahankan hidupannya Ini berbicara tentang kehidupan yang tidak mudah menyerah Tidak mudah putus asa Tidak mudah goyah Tetapi dia berdiri teguh Dengan iman Berdiri sebagai seorang yang diurapi dan dipakai oleh Tuhan Dan sebab itu kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yang kedua Kita harus menjaga hati kita Ya Jaga hati Kenapa kita harus menjaga hati? Karena hati adalah sumber kehidupan Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari sanalah terpancar seluruh kehidupan Jaga hati Jaga perkataan Jaga hidup kita Jaga hati kita Jangan mudah Ya baper Ya jangan mudah Lari meninggalkan Tuhan Jaga hati Jaga hati dengan sungguh-sungguh Ini penting sekali Bapak Ibu Rekan-rekan sahabat-sahabat yang hadir dalam doa pagi pada pagi hari ini Saya dorong kita Mari kita menjaga hati kita Dengan bijaksana Dengan sungguh-sungguh Karena hati ini mudah sekali Ya tergerus dengan keadaan dunia ini Hati ini mudah sekali condong jauh meninggalkan Tuhan Hati ini bisa saja bisa membuat kita jadi Orang yang merasa koses sendiri tidak diperhatikan Makanya kita perlu Yang kedua menjaga hati dengan sungguh-sungguh Jaga hati kita Karena hati ini adalah sumber daripada kehidupan Sungguh-sungguh menjaga hati kita Alkitab berkata Menjaga hati adalah tugas kita Tugas kita adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Jadi penting sekali kita menjaga hati Dalam pelayanankah Dalam hubungan suami-serika orang tua dan anak Baik kita sebagai rekan-rekan dalam pelayanan Ya sebagai bapak rohani Sebagai anak rohani Kita bisa menempatkan diri Jujur pagi hari ini saya harus sampaikan bahwa Saya belajar untuk menjaga hati saya Dan saya kepada pemimpin rohani saya di atas Baik Bulus, Pak Rubin, Pak Wito Ada orang-orang tua rohani saya Bagi saya, saya sudah selesai dengan pemimpin rohani Saya menjaga hati saya sedemikian rupa Dengan kata lain Saya harus menempatkan diri sebagai anak Ya Saya tidak ada lagi rasa Ada rasa bagaimana Saya sudah selesai dengan diri saya Karena hal ini Dan saya memberi contoh Bagaimana ada submiss Penundukan diri kepada sebuah otoritas Saya selesai dalam hal ini Saya menjaga hati saya sedemikian rupa Dan saya selalu memperkatakan hal yang baik Tentang pemimpin rohani Tentang gereja lokal Tentang keadaan Tentang apa saja Jadi teman-teman yang hadir dalam doa pagi hari ini Kita semua adalah leader Sebagian besar Bukan jemaat biasa Kita ini sudah pemimpin semua Jadi mari kita jaga hati kita Perkatakan hal yang baik Jadi yang pertama Jaga iman kita Yang kedua Jaga Hubungan kita dengan Tuhan lewat hati Matius 15 Ayat 19 Sampai 20 Berkata begini Karena dari hati timbul segala pikiran jahat Pembunuhan Persinahan Percabulan Pencurian Sumpah palsu dan hujan Itulah yang menajiskan orang Jadi hati-hati dengan hati Hati bisa melukai orang Karena dari hati timbul segala pikiran jahat Dari hati timbul keinginan Dari hati timbul pembunuhan Mungkin kita tidak membunuh secara ini Tetapi lewat kata kita Nanti saya akan masuk di poin yang ketiga Ya Persinahan Pencabulan Pencurian Sumpah palsu Dan hujan Itu sumbernya Dari hati Jadi kita penting sekali Menjaga hati kita sedemikian rupa Sehingga kekristianan kita sungguh-sungguh Ya Menjadi berkat Sadarlah dan berjaga-jagalah Lawanmu seiblis berjalan keliling Sama seperti singa yang mengaum-aum Dan mencari orang yang dapat ditelannya Hati-hati Ya Alkitab berkata Sadarlah dan berjaga-jagalah Lawanmu si iblis Lawan kita itu Bukan Pak Husin Bukan Ibu Novi Bukan Oksur Lawan kita iblis Jadi bukan rekan sahabat dalam pelayanan Musuh kita bukan teman-teman Musuh kita bukan suami Bukan istri Bukan anak Musuh kita adalah iblis Ya yang jelas Yang berusaha menjauhkan kita Dari kasih taruhnya Tuhan Ini yang harus kita jaga Apalagi menjelang Natal Kadang-kadang capek Siapkan ini itu Ada yang kurang mengerti Mari kita jaga hati Tetap semangat Kompak ya Dalam pelayanan Kadang kita sudah berbuat gini Bisalah mengerti orang Kurang inilah kurang itulah Tetapi orang yang menjaga hati Dia akan keluar sebagai pemenang Jadi dengan kata lain Spirit dan semangatnya Tidak dipengaruhi oleh keadaan Tidak dipengaruhi oleh siapapun Kecuali dikendalikan oleh roh kudus Dan kalau dikendalikan oleh roh kudus Pasti outputnya Endingnya baik Menjadi berkat Dalam Kehidupan Menjadi berkat Bagi banyak orang Lewat perkataan Yang terakhir Yang ketiga Adalah Menjaga perkataan Perkataan ini penting sekali Kita harus jaga Tadi saya sudah sampaikan Mari perkatakan Perkataan yang baik Tentang pemimpin rohani Tentang gereja lokal Tentang saudara seiman Tentang dimana kita bertumbuh Jangan suka banding-bandingkan Oh gereja sona itu lebih besar Pengikutnya lebih gede Ribuan Kita ini tidak ada Jangan Berarti Bapak Ibu Tidak sungguh-sungguh mencintai Gereja lokal Jangan bandingkan Pembicara ini dan itu Tapi jaga perkataan kita Perkatakan perkataan yang positif Tentang teman Tentang gereja Tentang pemimpin Tentang apa saja Karena dari perkataan Kita bisa dikenal orang Jaga perkataan kita Dengan siapa Bapak Ibu berteman Akan menjadi seperti itu Kalau Bapak Ibu bergaul Suka bergaul dengan orang yang Bukan gosip yang suka Kata-kata yang negatif Bapak Ibu lama-lama Jadi orang yang suka Perkatakan yang negatif Tapi kalau suka berteman dengan orang Yang perkataannya membangun Perkatanya membangkitkan Perkatanya memotivasi Kita jadi semangat Karena perkataannya itu luar biasa Perkataan itu penting sekali kita jaga Sehingga kita hidup sungguh-sungguh Jadi berkat Karena hal kita berkata Karena menurut ucapanmu Engkau dibenarkan Dan menurut ucapanmu pula Engkau akan dihukum Jadi perkataan kita ini Sesuatu yang sangat penting Yang perlu kita jaga Sehingga kita sungguh-sungguh Menjadi anak Tuhan Yang memuliakan Hal kita berkata Dalam segala hal Dalam segala doa dan permohonan Berdoalah setiap waktu di dalam roh Dan berjaga-jagalah Dalam doa itu Dengan permohonan yang tak putus-putusnya Untuk segala orang kudus Mari kita jaga Hubungan kita dengan Tuhan Lebih dalam lagi Masuk dalam hadirat Tuhan Berdoa Doa kita hari ini harus mengalami terobosan Tidak salah kita doakan Buat pemimpin rohani Buat kerja lokal Tapi kita harus up doa-doa kita Doa peperangan Doa terobosan Doa buat jiwa-jiwa Doa buat orang yang dianggap Sampo oleh masyarakat Doa orang-orang yang Membutuhkan Ya Kasih karunia Tuhan Mari kita tingkatkan doa-doa kita Sekali lagi Saya tidak mengatakan Tidak salah kita berdoa Buat persiapan Natal Buat bangsa dan negara Tapi Jauh juga lebih penting adalah Kita mengalami Terobosan dalam berdoa Dengan mendoakan Ya Perperangan rohani Berdoa Meribu jiwa-jiwa Berdoa buat Kondisi keadaan Kedepan Supaya Kita boleh melewati Masa-masa Yang sulit Hari-hari ini Ini doa saya Pagi hari ini Kiranya kebenaran Yang saya sampaikan hari ini Memberkati kita semuanya Mari jaga Hubungan kita dengan Tuhan Berjaga-jaga Dan berdoa Jangan sampai kita Tertidur secara rohani Dibangkitkan semangat kita Gairah kita kepada Tuhan Kerinduan kita kepada Tuhan Ya harus dikobarkan Jangan fokus Jangan hal-hal yang jasmani Hari-hari ini Bapak Saya tidak mengatakan Kita tidak butuh ini Kita tetap butuh Tapi Mari Fokuskan diri kita Kepada perkara-perkara Yang kekal Yang akan mengantar kita Dalam kehidupan Yang kekal Doa saya Biar kebenaran Firman Tuhan Yang kita dengarkan Pagi hari ini Memberkati kita semuanya Amin Terima kasih Terima kasih